Pemuda di kampung Lewihim, Kelurahan Soekarindik, Bungur Sari, Kota Tasikmalaya, sukses mengelola lahan sawah untuk ditanami buah melon. Muhammad Lutfi tergerak dari kondisi lahan pesawahan di wilayahnya yang sayang jika tidak dimanfaatkan dengan baik, seiring semakin sedikitnya rejenerasi para petani. Inilah greenhouse milik Muhammad Lutfi, petani milenial yang sukses mengubah lahan sawah untuk ditanami buah melon. Kebun melon Lewihim ini terletak di Kelurahan Soekarindik, Kecamatan Bungur, Sari, Kota Tasikmalaya. Kebun melon yang usianya hampir satu tahun ini merupakan lahan sawah milik petani yang disewa Lutfi untuk dijadikan kebun melon. Lutfi pun mengajak para anak muda di wilayahnya untuk ikut serta merawat kebun miliknya. Sekali panen di greenhouse berukuran 7x30 meter ini bisa memanen melon sebanyak 1 ton. Harga melon pun tergantung jenisnya. Terakhir, Lutfi menanam melon pasar dengan harga 12 ribu rupiah per kilogramnya. Awal mula Lutfi membuat kebun karena keresahan terhadap regenerasi petani, di mana banyak lahan namun tak ada yang menggarap atau kurang dimanfaatkan. Kini Lutfi terus memperluas kebunnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Alasannya ya karena pertama petan jumlah petani bisa dibilang di kampung ini lah. Dulu banyak, sekarang bisa dihitung jari di bawah lima orang lah. Ya itu makanya mengajak teman-teman muda seperti itu. Kedua ya untungnya juga bisnis di pertanian untuk kedepannya sangat protektif lah. Hampir setahun, alhamdulillah keuntungannya ya tiap panen ya. Panen itu masa panennya rata-rata 2-3 bulan. 2-3 bulan keuntungannya ya dari bisa dihitung dari harga melon itu sendiri. Kalau untuk panen pertama ada yang Rp25.000 per kilo, ada yang Rp30.000 per kilo. Kalau untuk kemarin dipakai harga, dipakai jenis melon pasar di harga Rp12.000 per kilo. Muhammad Lutfi terus mengajak anak muda di Luhiyem untuk mau bertani. Karena selain regenerasi petani yang sudah jarang, menurutnya bisnis di pertanian merupakan sektor yang akan tumbuh seiring waktu. Muhammad Asbi, Radar TV, Mulaporka.